Intro Pemirsa kita kembali dalam segmen ketiga dan kita akan membahas satu isu atau sesuatu yang sedang pada saat ini banyak dibahas oleh penduduk di Asia terutama yaitu mengenai virus corona atau new corona virus atau virus corona jenis baru yang hingga saat ini tercatat sudah merebak ke seluruh dunia kita melihat data real time berikut ini Prof yang ada di sana adalah kita melihat bahwa ada total confirmed 28.000 orang yang terkena penyakit virus corona 565 yang sudah meninggal dan 1.357 yang telah recover apa yang terjadi ini? Apa itu virus corona? Prof? Ini virus ini kalau dilihat di bawah mikroskop itu seperti crown, seperti makota dia karena itu namanya corona, crown, makota bentuknya itu karena itu namanya corona virus dan virus ini banyak sekali jumlahnya saya sini tidak hafal itu banyak sekali dan virus ini berubah-ubah begitu dulu kita panik dengan virus dari SARS misalnya dulu kita virus chicken pox chicken pox juga itu cacar 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 ayam chicken pox maupun cacar satu lagi satu lagi middle east namanya MERS itu tuh middle east virus itu tuh itu juga virus itu juga virus disenteri cholera itu bakteri ya lain tapi itu juga sesuatu yang bernyakit dari satu ya dulu ya dengan makanan kotor dengan makanan kotor tapi ini virus jadi molekulnya itu lebih kecil ya dan virus ini sekali lagi saya katakan kalau kita tempat kita baik bersih begitu ya tidak jorok begitu tidak kotor dia nggak akan hidup di situ jadi cuci tangan, air bersih gitu umumnya tidak hidup di situ dia tidak senang tapi virus ini senang ya di tempat-tempat yang kotor tempat-tempat yang jorok mungkin di tempat di China di Tiongkok waktu itu di tempat asalnya virus ini mungkin kok tiba-tiba ada virus corona? ya itu kepastinya nggak tahu kenapa tiba-tiba itu dan itu juga berganti-ganti seperti saya katakan dulu SARS begitu, MERS dan sebagainya sebelumnya itu juga gitu jadi dia itu bermutasi atau berubah-ubah itu cepat sekali virus ini sehingga kadang-kadang kita ketinggalan pengetahuan kadang-kadang kita ketinggalan dengan cepatnya dia bermutasi berpindah dari satu macam ke macam yang lain kadang-kadang kita nggak belum kenal begitu nah inilah ilmu kedokteran yang ahli-ahli virus itu harus memperdalam ilmu ini jadi kebersihan adalah kunci utama agar supaya kita tidak terkena virus ini dok ada yang mengatakan begini bahwa virus itu sebetulnya orang sering memakai masker tapi justru masker itu adalah untuk jangan sampai orang lain terkena virus kita karena orang mengatakan orang sekarang memakai masker agar supaya tidak kena virus orang lain tapi justru katanya yang saya baca virus corona ini orang memakai masker tangan kotor dan kena bakteri justru banyak sekali pegang mukanya dan justru ini yang justru berbahaya jadi memakai masker itu bukan menjaga agar tidak kena virus tapi justru masker itu membuat kita kena virus jadi pada waktu, tempoh hari waktu saya bekerja di Departemen Kesehatan saya pernah kesempatan pergi ke Amerika di Amerika saya, karena saya sebagai Menteri saya ditreat khusus dan Menteri Kesehatannya membawa saya ke rumah sakit dimana infeksi nosokumialnya itu paling redah di dunia diklaimnya begitu saya dibawa sama mobil dia kemudian saya di parkir di garasi bukan di tempat parkir yang depan garasi yang boleh dikatakan sedikit kumuh begitu sudah itu saya naik lift langsung saya naik ke bangsal bangsal anak-anak saya bilang sama dokter yang membawa saya itu saya mesti ganti sepatu? no, no sebenarnya satu hal yang tidak boleh ada lakukan sebelum men-touch sesuatu men-touch pasien, men-touch barang-barang sini cuci tangan dulu sesudah itu cuci tangan lagi kuncinya hanya cuci tangan nggak pakai masker nggak pakai kepala, tutup kepala seperti kita pakai tutup kepala ya mereka itu kalau menjadikan makanan pakai tutup kepala agar supaya rambut tidak jatuh jatuh gitu kuncinya hanya cuci tangan Anda masuk ke sini tidak usah puka sepatu dari garasi dia demonstratif sekali cuci tangan kalau Anda mau touch pasien touch alat-alat cuci tangan dulu jadi disitu wastafel banyak sekali jadi sebelumnya itu cuci tangan baru dia ambil alat-alat kedokterannya itu dia periksa pasien dia periksa jantung jangan jadi dokter terus langsung ambil status quo periksa begitu cuci tangan sebelum periksa pasien itu kuncinya hanya itu kita juga di rumah cuci tangan dulu cuci tangan sebelum apapun yang kita lakukan sebelum makan sebelum apa cuci tangan sebelum makan saya malah punya joke dulu begitu saya menceritakan itu waktu saya di Depkes waktu itu dan Menteri Pendidikannya waktu itu juga sama-sama di RUUI kita mau makan siam begitu saya nunggu Menteri Pendidikan nggak datang-datang tapi dia sudah mendengar saya begitu kenapa saya tanya kenapa terlambat Pak? Pak saya diajar empat puluh kan saya harus cuci tangan dulu ini hanya joke Prof orang mengatakan bahwa virus corona itu tidak seperti chicken box tidak seperti virus cacar virus cacar itu melayang di udara katanya kalau virus corona itu tidak terbang di dalam udara saya tidak tahu istilahnya tapi virus corona itu orang yang kena virus itu bersin atau batuk kena ke meja dan kita memegangnya meja itu dan kita mulai memegang muka jadi memegang muka itu adalah hal yang paling berbahaya harus mencuci tangan sebelum kita pegang apa baru pegang muka betul itu itu betul jadi itu droplet droplet itu tetesan-tetesan itu jadi itulah yang harus dan corona tidak terbang ya virus itu tidak terbang katanya tidak seperti cacar betul jadi sebetulnya memakai masker itu tidak begitu urgent begitu tidak begitu penting ya biasa saja keterangan yang sangat menyesatkan ya oke lah itu karena pengetahuan kita kan kalau ada sesuatu itu seperti di luar negeri di Hong Kong sedikit-sedikit pakai masker di Jepang sedikit-sedikit orang memakai masker di Jepang agar supaya orang lain tidak kena ya itu juga itu memang sesuatu hal yang itu jadi etikanya etikanya kalau kita memakai masker supaya tidak kena orang yang sakit justru gak pakai masker jadi ada faktor pendidikan tadi pendidikan betul saya katakan kesehatan ini kesehatan pendidikan baru kemudian kesejahteraan itu adalah roadmapnya seperti itu dok tadi dokter mengatakan Bung Peter kita sudah tidak perlu bicarakan corona sudah selesai hampir selesai hilang sendiri nanti ini termasuk penyakit yang boleh dikatakan tanda kutip self-limiting disease jadi artinya dia akan turun self-limiting disease jadi akan mempunyai batas-batasannya sendiri akan turun sendiri tapi karena itu saya katakan jangan terlalu panik ya tentu saja kita jaga diri kalau kita daya tahan tubuh kita kuat ya daya tahan tubuh kita kuat dan kemudian kita gizinya cukup saya katakan tadi ya mudah-mudahan environment kita juga bersih mudah-mudahan kita gak ada peramanya kita tetap sehat Prof satu pertanyaan biasanya Indonesia cepat sekali terkena dengan isu jangan ke Indonesia ada terorisme jangan ke Indonesia ada kejahatan jangan ke Indonesia kali ini masalah ini tidak ada tulisan bahwa Indonesia itu harus bahkan negara-negara seperti Singapura Jepang dan sebagainya yang kita lihat justru yang kena apa sebabnya saya tidak tahu persis untuk menjawab pertanyaan spesifik ini Pak Peter tapi ya Tuhan baik kepada kita kali ini mudah-mudahan insya Allah Tuhan baik kepada kita tapi sekali lagi itulah saya katakan jadi kalau kita environment kita bersih sekali lagi saya katakan tidak jorok tidak kotor dan sebagainya dan daya tahan tubuh kita mudah-mudahan kita sehat Pak jadi artinya Pak mendapatkan kesehatan itu juga tidak begitu mahal asal kita mengerti saja BPJS juga tidak perlu-perlu amat BPJS perlu tentu saja tapi tidak harus diributkan seperti apa yang dijadi sekarang itu kesadaran kita untuk membantu sesama itu gotong royong undang-undang tapi itu gotong royong itu memang sesuatu saya lihat di Jerman juga pertama kali saya melihat BPJS sistem BPJS ini di Jerman Otto von Bismarck itu orang yang membuat pertama kali di Jerman itu BPJS ini jaminan sosial ini jaminan sosial iya jadi inilah gotong royong itu Otto von Bismarck dia di Jerman itu Prof tadi mengatakan waktu kita jedah undang itu undang-undang itu apa katanya tadi undang-undang undang-undang itu suatu budaya undang-undang itu suatu peradaban undang-undang yang kuat undang-undang yang baik itu suatu peradaban jadi bukan undang-undang yang baik itu peradaban kita jadi tidak mengatakan bahwa undang-undang itu mengikat kita tidak undang-undang itu sangat undang-undang yang baik itu satu peradaban manusia Peradaban manusia Manusia tanpa undang-undang yang bagus Ya sama saja dengan Manusia yang didatang Saya ingin bertanya Kenapa manusia memerlukan undang-undang? Kita memerlukan pengaturan Kita memerlukan peraturan Pengaturan Hidup ini harus diatur Bapak, tiba-tiba pagi Itu penting Jalan pagi Itu sesuatu hal yang Sebetulnya kebiasaan Yang Bapak bikin sendiri undang-undangnya Undang-undang untuk diri sendiri Karena itu bagus Baik Kita bicara sedikit mengenai Stunting Apa itu stunting? Stunting itu kalau bahasa Indonesia-nya orang Jakarta bilang KT Kerdil Orang kerdil, orang KT Rata-rata orang Indonesia 1,60 1,70 Kalau orang-orang Belanda 1,90 2 meter 2 meter lebih Sebabnya Satu Genetiknya juga Genetiknya Tapi saya tidak percaya betul Sekarang Genetiknya Dulu orang Jepang juga Pendek-pendek Terus sekarang orang Jepang Besar-besar Tinggi-tinggi Itu jadi artinya Saya tidak percaya betul Genetik Apa yang Mbak Prof percaya? Saya percaya bahwa Gizinya Environment Kebersihannya Dayalan tubuhnya Dan dia akan mengubah sendiri Itu jadi Nah ini sedikit bicara tentang reproduksi Reproduksi Ibu yang Sehat Itu menghasilkan Anak-anak yang sehat Bapak yang sehat Menghasilkan anak-anak yang sehat Tapi kalau ibunya itu Tidak sehat Sel telur yang keluar itu Tidak sehat Itu sel telur dibuahi Dan anak-anaknya itu lahir Tidak begitu bagus Tidak begitu sehat Jadi kualitas daripada ibu ini Woman status ini Sangat penting Pak Woman status Sangat penting Pak Woman status Woman status Kenapa woman status? Ya justru itu Status daripada seorang perempuan Iya Kita itu kalau Ibunya pandai Anak-anaknya pandai Pak Tapi kalau ibunya tidak berpendidikan Anak-anaknya Ya mungkin ada yang pandai Tapi sebagian akan menjadi kurang pandai Ibu itu peranan ibu itu penting Kita sekolah ini hanya sekolah formal Saya di sekolah begitu Tapi sebetulnya adalah Asuhan ibu itu sangat penting Jadi kita itu harus Ibu-ibu kita itu harus begini Pak Pendidikannya Pak Ciptakan ibu-ibu yang pandai Yang hebat Yang brilliant Itu baru kemudian generasi kita Menjadi generasi hebat Itu pelajaran yang saya dapat Dan sehat Dan sehat Untuk menjadi ibu yang sehat Ajar Ajar anak Ajar ibu apa Wanita-wanita itu Sehat Jangan umur 13 kawin Umur 14 kawin Kawin itu sesudah sekolah selesai Minimal SMA selesai Atau akademisi selesai Baru dia nikah Ini umur 13-14 sudah dikawin Suruh dia belajar yang bagus Kalau menurut teori Kedokteran itu Antara wanita menikah itu Yang paling sehat itu Antara umur 20 sampai Umur 25-27 tahun Pak Itu menurut teori Kedokteran Jadi telurnya itu sudah matang Pak Sudah sehat Sudah matang Baru itu dibuahi Yang umur 13 sudah kawin Telurnya belum matang Telurnya belum mature katanya Nah itu Pak Laki-laki jangan umur 17 Menikah dan sebagainya Penambahan penduduk Indonesia disebabkan antara lain karena Kawin Kawin terlalu muda Terlalu dini Dikawinkan Untuk menambah Kesejahteran Tidak pakai kabin Ya karena dulu Maaf ya saya Banyak anak itu tuh Buat kerja di sawah Pak Jadi tenaga kerjanya Gak dibayar Murah Anaknya jadi Tenaga kerja Tapi sekarang bukan Anak itu bukan diperalat Menjadi tenaga kerja Pak Anak itu bukan buat tenaga kerja Dulu waktu kita masih agak primitif Tradisional Membuat anak Kalau anak sedikit itu Tidak ada tenaga kerja yang murah Tapi justru Sekarang tidak begitu Stunting bisa diatasi Oh stunting bisa diatasi Indonesia termasuk salah satu negara Yang kelihatannya Stunting itu Memerupakan satu presentasi Yang tertinggi di dunia Ya boleh dikatakan begitu Dan itu namanya KB itu Bukan membatasi anak Pak Tapi merencanakan punya anak Jadi umur 20 misalnya 23 tahun dia punya anak Kapan dia mau punya anak lagi Minimal 3 tahun kemudian Sudah itu mau punya anak lagi Keluarga berencana adalah Merencanakan kapan kita memiliki anak Bukan justru Berencana untuk tidak punya anak Jadi merencanakan punya anak Dan tahu jumlah anak berapa Pak ibu-ibu itu Begitu melahirkan Itu kata zaman dulu Pak Satu anak lahir itu Satu gigi ibu itu rontok Pak Tujuh anak Tujuh gigi rontok Kata dulu itu Copot giginya itu ibu itu Pertanyaan saya terakhir Prof sebelum kita jedah Orang Indonesia dikatakan stunting Afrika mungkin jauh Kita lebih sejahtera dari mereka Kenapa mereka orangnya besar-besar Itu genetik Pak Ada genetik Faktor genetik yang Yang tadi Prof katakan Ada faktor genetik Dan ada faktor masalah Dietri ya Iya diet Lingkungan dan sebagainya Faktor genetik juga ada Pak Jadi Tapi saya tidak begitu percaya lagi Dengan faktor genetik Orang Jepang dulu Istilahnya katek-katek begitu kecil-kecil Sekarang sudah besar-besar Akan berakibat juga dengan Pemikiran dan otak Orang katek itu pemikiran Oh iya Pak Perkembangan tubuhnya Oh iya betul Pak Jadi Karena Perkembangan tubuhnya Lambat Perkembangan tubuhnya Pertama perkembangan otaknya juga lambat Jadi perkembangan otaknya lambat Seperti komputer bapak ini Chipnya rendah Pak Gak cepat Gak cepat komputer bapak ini Kalau chipnya rendah Tapi kalau chipnya bagus Pak Cepat sekali komputer bapak ini Hebat Komputer bapak Kita jelas sebentar Pemirsa masih banyak pembahasan menarik Dan seru soal kesehatan Yang akan kita lanjutkan Di segmen keempat bersama tamu kita Seorang yang Saya kagumi Profesor Farid Anfasa Mulut Tetaplah di Impact CNBC Indonesia Terima kasih